Intro Tingkat partisipasi Pilkada Kabupaten Semarang 9 Desember lalu tak mencapai target. Dari hasil rekap Form C1, sekitar 30% dari daftar pemilih tetap tidak menggunakan hak pilihnya. Nomor 2, sah. Setelah pelaksanaan Pilkada Serentak Rabu lalu, KPU Kabupaten Semarang mendapati kurangnya partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi tersebut. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Semarang hanya sebesar 70% atau lebih rendah dari target nasional sebesar 77,5%. Dari data C1 yang masuk, pasangan Munjirin Ngesti mendapat 65% suara, sedangkan pasangan Nurjadmiko Mas'ud sebesar 35% suara. Ada pun surat suara yang tidak sah sebesar 6,4% dari suara yang masuk. KPU Kabupaten Semarang telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan Bupati Rabu lalu. Jumlah suara yang rusak kemungkinan merupakan kesengajaan pemilih karena enggan memilih dari dua pasangan calon. Terkait tingkat partisipasi yang ada di bawah target KPU, kedua pasangan calon dinilai kurang memanfaatkan masa kampanye secara optimal dan kurangnya alat beragak kampanye. Tidak ada gergetnya. Kita mengakui tetapi dari anemo ketika C6 diberikan, undangan diberikan, masyarakat sudah paham persis bahwa tanggalnya calonnya siapa itu sudah memahami. Walaupun tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Semarang masih di bawah target KPU, jika dibandingkan dengan pilkada lima tahun yang lalu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Semarang naik 5%. Dari data KPU tahun 2010 lalu, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Semarang dalam pilkada hanya 65%. Yudha Arianto melaporkan untuk NET.